Oke guys, ini udah dikelar semua, udah tarah pin kabel-kabelnya Terus, sudah tes juga, mirrornya udah jalan, tinggal kita coba retracknya Kayak gini guys Kalau untuk unlocknya mah, tetap pakai kunci ACC, kontak Oke guys, welcome back to my youtube channel di CKVTS, pokoknya Losdol Kruk, 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 kruk Jadi, kali ini guys, aku ingin memasang motor retrack alias sepion lipat otomatis di mobil Avanza guys Tapi dia belum retrack, masih kayak gini nih, manual Masih manual, masih manual tag Jadi, kita mau pasang, biar dia dipencet, bisa ngek-ngek-ngek gitu guys Seperti yang di video aku sebelumnya Ini kebetulan ada kerjaan lagi ya, masang retrack Jadi, retracknya seperti ini guys Ini retracknya guys Nah, ini kopinya, nah ini kopi hitam Jadi, kita dapet yang ini Ini modulnya, modul auto retrack Dan ini tombolnya Ini tombolnya ada yang ini Nambah sepion lipat Terus, yang jelas sih motornya Motor retrack Ini yang LLQ Left, kiri Dan ini dia itu R Rack Rack itu kanan Dan ini kabelnya guys Ini kabelnya Ini soketnya Soket di ininya Motor retrack Dan ini baut Baut yang di Sapion Oke, daripada kita lama-lama Kita bongkar dulu Si Sepionnya guys Jadi, kita buka dulu mobilnya Kalau nggak dibuka Ya nggak bisa dipasang guys Ini yang bagian kiri dulu Jadi, sangat gampang Tinggal kita nyepet ininya Kita lepaskan soket Oke guys, ini udah kebuka Seperti ini Jadi, ini belum ada Perdamnya Masih standar jegrik Standar pabrik Nanti kita lepas guys Ini Tapi, kita pahit ini 10 Oke, ini udah ketopot Sepion kiri Tinggal yang kanan Oke guys Kita lanjut buka ininya Oke, plastiknya Ini isolasinya kita copot Oke guys Gampang sekali Nah, tinggal kita nyepetin Si Copper ininya nih Tinggal nyepetin ini doang Gampang Dengan alat bantu congkelan Nah, ini lanjut Kita bongkar Nah, ini lanjut kita bongkar Nah, dulu yang tiga ini Yang dudukan Sapion Seperti ini guys Baru dia Bisa Apa jalingnya Kecopot Oke guys Jangan lupa ini Kita cabut dulu Soalnya Jangan sampai Motong-motong kabel Maneman Ini ada lock Nah, ini lock Kita cabut dulu Seperti ini Locknya kita lepas Nah, baru bisa dilepas Ini nih ya Si soket Sekunnya Oke Sudah seperti ini Tinggal kita Tarik Seperti ini Seperti ini Kita keluarkan Baru kita Masukin Kayak sininya Bentar gini Oke, kita pasang dulu Konektornya Nah, sampai bunyi Glek Jangan lupa Ini sisilnya Harus kita masukkan Nah, ini Sil air Apa ya Antibadai Oke guys Ini sudah dimasukkan Kabelnya Ini Menggunakan Kawat jenguran Kita tidak masukkan Jangan lupa Soketnya Lepas dulu Oke Kita Mencengkan dulu Sini Oke Kembali Kabelnya Kada yang kejepit Setelah itu Kita pasang Ininya Oke Ini sudah aman Nah, tinggal kita Rakit Ini ya guys Seperti ini guys Kita pasang Cover ini ya guys Oke guys Ini Soket sudah dipasang Dan ini Kabel Si Retrack Kita tambahin Karena tadi Kependek Nah, ini Ini sudah Kepasang Dengan Sempuang Jadi Ntar yang kiri Sudah jadi juga Ini tinggal Kita rakit Ini ntar Kabel-kabelnya Ada di mobil Guys Oke guys Nih Sudah jadi Si Sepion Tetrack Tinggal kita Template Klipnya Klipnya Kita pasang Di sini Ini klip karet Nah Klip karet Kita pasang Habis itu Kita tutup dulu Terima kasih Oke guys Sekali ini Kita copot dulu Ini ya Si Ini Nah Tinggal tarik aja Terus Kita copot Bagian sini Menggunakan pecongkel guys Biar rapi Dan Ini kita lepas Untuk sini Kita lepas Jadi cara Penyambungnya Itu Kita nyari Menggunakan modul Ini modulnya Ini modulnya Jadi Ini tinggal Colok-colok aja Gak usah Ngotong-ngotong Dan ini Positive plus Berarti ini Yang arus yang Oh ya Yang on terus Gak sini Ini arus yang on terus Kita isolasi tebal Sebentar ini Biar aman Positifnya Dan ini CDL itu Dia sentralok Yang locknya CDL Jadi kita cari Arus plusnya Dulu Baru Cari yang Lock-unlock Pakai test pen DC Guys Ini test pen DC Oke Ini test pen Mac Kemudian Dan ini Besok Dan ini Maka Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke guys. Kita pasang door trimnya nih. Sehingga kita bautin. Ingat jangan sampai ketukar bawa door trimnya. Wah kayaknya tambahan ya Pak Yoni. Kita konekkan. Terima kasih. 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 coba retreknya kayak gini guys kalau untuk unlocknya mah tetap pakai kunci ACC kontak oke jadi untuk yang avanza ini dia bukan lipatannya itu lebih lebar yang kanan dibanding yang kiri kalau yang kiri itu dia emang agak lebih ke arah 60 derajat ya kalau ini kan hampir 90 derajat ya seperti itu karena dia sepionnya kecil kalau yang sepionnya agak panjang tuh yang yang model all-new rasterios habis itu nya senia panca yang penggerak depan dia biasanya ininya itu dia lebar jadi bukaan tutupnya tuh paling selisihnya sedikit kalau ini agak ya lumayan inilah nah karena bukaan dia agak lebar oke guys cukup sekian aja guys cara masang retrek di mobil jangan lupa kalian subscribe dan like channel DJKBTS pokoknya terima kasih selamat menonton jangan lupa tersangat dan terus berkarya Rosdol selamat menikmati ew oke 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 outbreak